Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Untuk orang-orang yang sudah terlanjur di lilit hutang Yang kedua orang yang berhati-hati jangan sampai dia berhutang Atau orang yang ketiga orang yang sangat kepingin hutang tapi dia takut Dan juga jangan sampai dia terlibat hutang Rasulullah mengajarkan Ya Allah aku berlindung kepadamu jangan sampai menjadi orang-orang yang galau dan sedih Ya Allah saya berlindung jangan sampai menjadi orang-orang yang lemah dan malas Yang ketiga Dan Ya Allah aku berlindung jangan sampai menjadi orang-orang yang pengecut dan pelit atau kikir Nah yang keempat Dan Ya Allah aku berlindung jangan sampai ada perasaan di lilit hutang Dan perasaan dikuasai atau diintervensi oleh orang lain Jadi orang yang dililit hutang dia merasa tertekan oleh orang yang memberi hutang Sehingga gak berani melawan gak berani berbuat apa-apa apalagi hutangnya belum lunas Dia akan terus ditekan ingin memenuhi semua keinginan-keinginan para pemberi hutang tadi Akhirnya gak bisa melawan Inilah doa yang diajarkan oleh nabi kita Dan tentu saja yang paling ingin saya pesankan bahwa Marilah sama-sama kita mulai bicara penghematan Supaya jangan kita selalu berpikir hutang Caranya bagaimana? Mari kita bedakan antara kebutuhan dan keinginan Kebutuhan itu pasti ada ukurannya Tapi keinginan tidak akan ada ukurannya Dia terus ingin segala-galanya Kemudian kita ukur lagi Mana kebutuhan yang primer Mana kebutuhan yang sekender Mana kebutuhan yang tertiar Nah kebutuhan yang primer inilah yang harus kita penuhi lebih dahulu Kemudian ada satu lagi tipnya Mana yang betul-betul kebutuhan hidup Mana yang betul-betul gaya hidup Kalau gaya hidup lagi-lagi gak akan selesai Uang berapapun tidak akan pernah cukup Semoga dengan tip seperti itu Kita tidak terhutang Atau kita tidak dililit hutang Karena kalau sudah dililit hutang Akan berat sekali untuk membayarnya Dan terasa sulit Kemudian akan merasa tertekan Pada orang yang menghutangi kita Semoga kita menjadi hamba Allah Yang terbebas dari berbagai macam lilitan hutang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa